Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan indah-garga Samkapungan di sesi kedua di perdagakan hari ini dan lagi-lagi ditutup di zona merah dan lebih dominan cendung tertekan di sepanjang perdagakan hari ini pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 7052.303, dibuka flat, kemudian indah-garga Samkapungan beberapa menit pasca pembukaan sempat menyentuh ke zona merah, kemudian berbalik ke zona hijau dengan mengalami penguatan dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 7074.233. Namun tampaknya level ini tidak mampu dipertahankan, indah-garga Samkapungan mulai dari perdagangan setengah 10 pada pagi tadi hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini lebih cenderung tertekan pemirsa. Bahkan beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indah-garga Samkapungan sempat mengalami koreksi dalam dan meninggalkan level 7 ribuan di 6.976.871. Namun di penutupan sesi kedua hari ini, pelemahan lebih ke arah terbatas pemirsa di 0,52 persen dan akhirnya indah-garga Samkapungan kembali berhasil ditutup di level 7 ribuan, tepatnya di 7.015.690. Dari update penutupan indah-garga Samkapungan, kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC36 juga tertekan cukup dalam di 1,79 persen, Jakarta Islami Kindeg melemah di 0,92 persen, LQ45 ditutup di zona merah dengan pelemahan di 1,32 persen dan sudah berada di bawah level seribuan, tepatnya di 994.050. Kemudian bagaimana rotasi pergerakan sektoral di sesi kedua hari ini pemirsa, teknologi memimpin penguatan di 1,65 persen, disusul konsumsi non-primer menguat di 0,70 persen, sementara pemberat datang dari sektor industri tertekan di 1,87 persen, dan konsumsi primar juga melemah di 0,71 persen. Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan Top Gainers diantaranya adalah ada antam pemirsa hari ini ditutup menguat di 1,865, energi ditutup di zona hijau di 380, MDKA juga menguat di 3,880, dan GOTO penopang dari sektor teknologi ditutup di zona hijau di level 190. Sementara posisi saham-saham yang justru menjadi pemberat bagi indah harga saham kabungan di sesi kedua diperdagangkan hari ini. Dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, tampaknya kembali melemah di 4,240, perbankan BKAP dikontribusi oleh BPRI tertekan di 4,580, BMRI juga melemah di 10,050, sementara BUMI tertekan di level 181. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat bagaimana data terakhir dari beberapa bursa, yang berhasil dihimpun oleh tim merdasi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat. Di mana NIK melemah di 0,06%, STI juga melemah di 0,15%, kondisi berbeda terjadi pada Kospik menguat tipis di 0,07%, sementara Hang Seng menguat cukup signifikan di 2,41%, di 15.827,17%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!